Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat-sahabat, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas Kesehatan, serta Pak Habib, yang saya hormati Pak PLH, Direktur RASU Dersamsinun SH, serta para wabir, sahabat-sahabat, perkanakan wartawan yang saya banggakan, Alhamdulillah, hari ini bisa bersilap berakhir. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang pertama, menyikapi informasi yang beredar sejak tengah malam tadi. Jadi cukup ramai informasi yang beredar bahwa ada warga masyarakat penderita corona yang meninggal di Rumah Sakit R. Samsunin SH. Ini juga kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai media sosial, ataupun juga media online yang telah memposting beberapa informasi terkait dengan kejadian sejak kemarin sampai dengan pagi datuk. Pertama, saya ingin menyampaikan beberapa hal bahwa mari sama-sama kita menyikapi hal ini dengan arif, dengan bijak, dengan tidak menimbulkan kegaduhan. Kenapa? Karena virus corona ini luar biasa dampak ataupun efeknya. Pemberitaan yang salah, informasi yang kurang tepat akan menyebabkan kegaduhan yang luar biasa. Saya ingin menyampaikan detil informasi, detil kejadian setelah saya mendapatkan informasi baik dari Rumah Sakit maupun dari Dinas Kesehatan bahwa pada hari minggu kemarin sekitar jam 8 pagi datang ke IGD R. Samsunin SH sepasang suami istri yang tercatat beralamat di Kampung Cijambe, Cigunung, RT1, RW01, Sukaresmi, Cisaat. Datang setelah beberapa hari yang lalu, mereka baru pulang dari melaksanakan ibadah umroh. Tetapi kemudian, yang langsung dilakukan oleh Rumah Sakit R. Samsunin SH setelah mengetahui mereka baru pulang umroh khususnya sempat transit di Abu Dhabi. Maka, teman-teman dari R. Samsunin SH ini melakukan protak yang telah disampaikan yang telah menjadi pegangan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa teman-teman ini dari Rumah Sakit belum melakukan protak-protak tersebut? Karena pasien yang datang, Tuan S. berusia 58 tahun dan Nyonyate berusia 57 tahun, datang dengan gejala-gejala sebagai berikut. Tuan S. datang dengan gejala batuk, pilet, dan demam. Kemudian, dilakukan pemeriksaan oleh dokter jaga. Dan dokter jaga melakukan konsultasi kepada dokter paru-paru. Dan kemudian, dari hasil konsultasi, ditetapkan bahwa Tuan S. ini dalam kategori pemantauan. Karena ada kategori pemantauan, ada kategori pengawasan, dan ada kategori firm, confirm. Untuk Tuan S. dinyatakan dalam kategori pemantauan. Kemudian, sah istri Nyonyate usia 57 tahun. Juga diperiksa di IGD, R. Samsudin SH, dikarenakan mengalami keluhan, sesak nafas, batuk, pilet, dan dilakukan konsultasi oleh dokter kepada dokter spesialis jantung dan spesialis paru. Nanti, yang berhubungan dengan hasil konsultasi oleh dokter spesialis jantung dan paru, saya minta rumah sakit, menyampaikan secara detailnya. Untuk Nyonyate, dari hasil konsultasi, akhirnya kita tetapkan dalam kategori pengawasan. Dan langsung dipindahkan ke ruang isolasi. Bapak-Ibu sekalian, tekan-tekan sekalian perlu saya sampaikan, bahwa pasien ini adalah pasien lama rumah sakit R. Samsudin SH, dengan kondisi jantung. Jadi bukan pasien baru, tetapi memang sudah pernah mendapatkan perawatan, menderita penyakit jantung. Yang kedua, sebelum berangkat umroh, menurut keluarga korban, pasien juga, mengalami kondisi batuk dan pil. Jadi memang sudah ada gejala-gejala, influenza dan sepertinya seperti itu. Artinya kurang fit ketika sana. Nah nanti, terkait informasi yang beredar, bahwa nyonya T pada jam sekitar jam 24 malam meninggal, dikarenakan virus corona, ini belum bisa diakini kebenarannya. Kenapa? karena COVID-19 ini bisa dinyatakan confirm positif, apabila kita mendapatkan hasil, lapkes Kementerian Kesehatan. Jadi sampai saat ini, kita belum mendapatkan hasil dari lapkes Kementerian Kesehatan. Karena rumah sakit Ersam Sudin Esa, maupun rumah sakit yang lain, tidak bisa untuk menatapkan ini confirm, ataupun tidak. jadi masih menunggu dari balik bank kesehatan, Kementerian Kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.